Insiden bus terbakar terjadi di dekat pintu tol Porong Sidoarjo, Jawa Timur siang tadi. Dua jalur tol sempat ditutup saat proses pemadaman. Kebakaran bus ini terjadi di sekitar gerbang tol Sidoarjo dua minggu siang. Kebakaran bus terjadi pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Pahit. 11 penumpang serta awak bus menyelamatkan diri sebelum api menghanguskan seluruh badan bus. Sehingga tidak ada kerupakan jiwa dalam peristiwa ini. Bus akas ekonomi AC ini terbakar, diduga akibat kosleting listrik di bagian pendingin udara. Sebelum api berkobar, asap putih sempat muncul di langit-langit bus. Atau istilah kita 65 di atas jurusan Banyuwangi atau Jember. Penyebabannya adalah konsleting dari AC. Untuk penumpang dosa jumlah 11, turunnya 4 dari 15 orang seluruhnya selamat. Alet tidak ada yang terluka. Buah mobil pemadam digerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 40 menit kemudian. Badan bus yang seluruhnya hangus terbakar dievakuasi ke pos satulin. Untuk memastikan penyebab pasti kebakaran bus, polis meminta keterangan beberapa saksi. Dari Sidorjo, Jawa Timur, Pramono, AINews, melaporkan.